Yunani Klasik Mari kilas balik, kita menengok sejarah peradaban Yunani Klasik 600-337 sebelum masehi. Yunani jaman klasik terdiri dari sejumlah negara kota merdeka, masing-masing dengan hukum dan adat istiadatnya sendiri. Bangsa Yunani menciptakan masyarakat baru bersama dengan berbagai pemikiran baru. Setiap negara kota atau disebut polis berkembang di dataran rendah. Daerah pegunungan di sekitarnya menjadi pembatas dan pertahanan alami. Para warga membangun dinding tinggi yang kokoh di sekeliling mereka. Akropolis atau benteng dibangun di sebuah tempat tinggi di dalam lingkungan berdinding ini. Di pusat setiap kota terdapat agora, yaitu ruang terbuka sebagai balai pertemuan dan pasar. Kota dan koloni Dua negara kota terpenting adalah Athena dan Sparta. Setiap kota mengembangkan cara hidup, adat istiadat, dan bentuk pemerintahan sendiri. Negara kota itu melakukan perluasan dengan membangun berbagai koloni di utara Laut Hitam, di Kirena yang berada di pesisir Afrika Utara atau Libya, Sicilia, Italia Selatan, bahkan hingga ke pantai selatan Perancis dan Spanyol. Masing-masing negara kota Yunani ini bersaing secara ketat. Kebudayaan Yunani Bangsa Yunani membangun masyarakat baru dengan berbagai pemikiran baru. Mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan khususnya dari bangsa Persia yang mengancam Yunani. Sebaik bangsa pedagang, pelaut, dan petualang orang Yunani banyak mempengaruhi kebudayaan negeri yang jauh. Para filsuf, dokter, dan ilmuwan Yunani mengajarkan pola pikir baru yang didasarkan pada hasil pengamatan dan diskusi. Tradisi pedesaan kuno tersingkir ketika kota-kota baru mendominasi wilayah pedesaan. Para filsuf Yunani ini meninggalkan pengaruh besar dalam sejarah. Karya-karya mereka terus dipelajari bahkan sampai dengan hari ini. Lingkungan pemikiran bebas di Atena mendorong banyak penelitian dan pembahasan berbagai disiplin ilmu. Herodotus dan Tutsidides adalah sejarawan Yunani terkenal. Sementara Plato, Sokrates, dan Aristoteles merupakan ilmuwan dan filsuf. Pendidikan Yunani Pendidikan pada masa Yunani klasik ini dilakukan di dalam kelas di bawah bimbingan guru. Anak laki-laki warga merdeka dapat pergi ke sekolah. Sementara anak perempuan diajarkan menenun dan berbagi keterampilan rumah tangga lainnya oleh ibu mereka. Dimulai pada usia 6 atau 7 tahun, anak laki-laki belajar membaca, menulis, menari, musik, dan olahraga atletik. Mereka menulis di atas kertas parafin dengan menggunakan potongan kayu yang disebut stilus, perpecahan di antara negara kota. Atena, Separta, dan berbagai negara kota lainnya bersatu untuk mengatasi serangan bangsa Persia selama 60 tahun. Mereka meraih kemenangan dalam pertempuran maraton dan salamis sekitar tahun 480 sebelum masehi. Namun sejak tahun 431 sebelum masehi, negara kota saling berperang selama lebih dari 25 tahun dalam perang Peloponesus. Perang ini pecah karena Separta mencemaskan perkembangan kekuatan Atena. Akibatnya, kota-kota Yunani yang merdeka tidak pernah bersatu dalam sebuah negara. Perpecahan ini akhirnya mendorong invasi oleh Filip II, ayah Alexander Agung dari Makedonia sekitar tahun 330 sebelum masehi. Demikian kilas balik, menengok masa lalu untuk menatap masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!